Setahun setelah pandemi berlangsung, kita semua masih harus melakukan ibadah secara jaring atau online di rumah, meskipun tidak hadir secara fisik. Di gedung gereja, ibadah jaring atau online tetaplah ibadah. Ada, saya mempunyai tips-tips sederhana supaya ibadah online kita tetap tenang dan kusyuk. Yang pertama, atur posisi duduk yang baik. Jangan sambil lebahan atau tiduran. Dua, jangan sambil makan. Tiga, abaikan notifikasi-notifikasi dari media sosial. Empat, ikuti alun ibadah online sampai selesai. Berikan, tetap berikan persembahan. Dan meskipun tidak hadir secara fisik di gedung gereja, Ibadah online, tetaplah ibadah. Persiapkan dirimu yang terbaik untuk menghadapi Sang Raja, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.